Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian kali ini? Semoga kalian selalu sehat ya Nah, meskipun saat ini kita belajarnya dengan daring Kita masih tetap belajar life skill Salah satu life skill yang kita pelajari hari ini adalah Entrepreneur Day Di kegiatan Entrepreneur Day, kita secara langsung belajar bagaimana menjadi penjual dan pembeli Pada life skill kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal nilai mata uang yang kita pergunakan untuk jual-beli Agar kita bisa melaksanakan jual-beli dengan baik Atau, kita juga bisa tahu barang apa yang dapat kita beli dengan uang yang kita miliki Yuk, kita mulai belajarnya Ini adalah mata uang yang sah yang dapat kita pergunakan untuk melakukan jual-beli di negara Indonesia Mari kita lihat penilai dari mata uang koin Di mata uang koin, kita memiliki Uang koin 100 rupiah 200 rupiah 500 rupiah Dan 1000 rupiah Sekarang mari kita lihat penilai dari setiap mata uang kertas berikut ini Yang pertama, uang 1.000 rupiah 2.000 rupiah 5.000 rupiah 10.000 rupiah 20.000 rupiah 50.000 rupiah Dan yang terbesar adalah 100.000 rupiah Coba kita perhatikan makanan-makanan yang ada di kantin Di sini ada martabak manis Pukis Lumpia Dan donat Wow, inayana semua ya Jadilah, perni Nah, masing-masing dari makanan ini sudah tertera harganya loh Yuk kita lihat bersama-sama Martabak manis harganya 2.000 rupiah Pukis harganya 1.000 rupiah Lumpia Harganya 5.000 rupiah Sementara donat harganya 6.000 rupiah Kalau Siti punya uang 2.000 rupiah Jajan apa ya yang bisa Siti beli? Seperti yang kita tahu, harga martabak manis adalah 2.000 rupiah Maka dengan uang 2.000 rupiah ini Siti dapat membeli martabak manis Tapi kalau Siti sedang tidak ingin martabak manis Makanan apa ya yang kira-kira bisa dibeli Siti dengan uang 2.000? Makanan apa ya yang kira-kira bisa dibeli Siti dengan uang 2.000 rupiah? Benar sekali Siti tidak bisa membeli rupiah maupun donat Karena harga lupiah dan harga donat lebih tinggi dari uang 2.000 rupiah Bagaimana bila Siti memiliki uang 5.000 rupiah? Yuk kita bantu Siti menemukan makanan apa yang bisa dibeli dengan uang 5.000 rupiah Caranya tulis jawaban kalian di kolom komentar Sekian video life skill kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Sampai jumpa di life skill selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax